selamat menikmati software center adalah suatu aplikasi GUI yang dibuat oleh Canonical yang memudahkan kita untuk menginstall aplikasi ke dalam Ubuntu Linux kita bisa kita cari pada menu pencarian search kita cari software disini saya akan mencontohkan dengan menginstall aplikasi yang disebut dengan Audacity aplikasi ini digunakan untuk mengedit audio pada video maupun file audio audacity audacity bisa kita cari pada menu pencarian yang ada pada kanan atas atau kanan kiri tergantung pada tipe software yang kita pakai bisa sedikit berbeda disini terdapat deskripsi singkat mengenai software ini dan beberapa kelebihannya untuk menginstall software ini bisa kita lakukan dengan mengklik install kemudian memasukkan password user yang memiliki permission untuk melakukan instalasi software pada Ubuntu Linux kita tinggal menunggu proses instalasi selesai kemudian bisa kita baca disini di dalam Ubuntu Linux ada sesuatu yang disebut dengan PPA PPA ini adalah personal packet archive adalah suatu server repository atau penyimpanan dari launchpad.net milik Canonical Canonical adalah perusahaan yang membuat Ubuntu yang digunakan untuk menampung aplikasi aplikasi yang dibuat oleh suatu developer atau perusahaan ataupun yang lainnya yang tidak termasuk ke dalam repo resmi milik Ubuntu contohnya seperti Uget ada Google Chrome ada Google Google Earth dan masih banyak yang lainnya dengan menambahkan PPA ke dalam repository kita atau lebih tepatnya database repository kita kita bisa melakukan instalasi dari package yang ada di dalam repository yang tidak termasuk ke dalam repository inti yang dimiliki oleh Canonical atau bisa disebut dengan third party application atau program third party software bisa juga masih tidak lama kemudian apa lagi untuk proses instalasi tergadang tergantung kecepatan daripada internet yang kita miliki disini ukuran daripada audacity di rumah yang besar yaitu berukuran 123MB dan akan memakan sedikit waktu audacity digunakan untuk melakukan editing pada audio baik itu menghilangkan noise mendambah track menggabungkan audio dan lain sebagainya ini adalah suatu software yang sangat komplit untuk melakukan editing terhadap file audio dan banyak digunakan oleh editor bidang audio kemudian selembar menunggu proses instalasi melalui Ubuntu software center kita bisa membaca bagian kedua yaitu instalasi menggunakan .deb atau .deb adalah singkatan daripada .debian adalah suatu package atau application yang dipacking terhadap format .deb ini biasanya digunakan terhadap turunan daripada debian ataupun Ubuntu seperti terlihat pada contoh ini ini adalah menu instalasi atau download daripada Chrome bisa kita lihat .deb 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 dan open source dan turunannya apa yang disebut dengan turunan seperti Debian Debian adalah adalah induk daripada Ubuntu dan Ubuntu adalah turunan daripada Debian namun Ubuntu sendiri memiliki berbagai macam varian dan turunan lainnya itu yang disebut dengan turunan pada distro linux muncul notifikasi seperti berikut yang menandakan proses instalasi Audacity telah selesai bisa kita lihat pada software kita bisa melakukan open launch, membuka aplikasi tersebut remove dan permission untuk melihat permisi permisi yang kita berikan terhadap software berikut bisa kita klik launch untuk melihat aplikasi ini maka akan terbuka menu seperti berikut atau aplikasi sebagai berikut ini adalah Audacity sama seperti dengan yang ditampilkan pada menu yang ada di Ubuntu Software Center kemudian kita lanjutkan kepada tahap tahap instalasi menggunakan .dev pertama kita harus mencari file .dev file .dev ini sangat mirip dengan file .exe pada Windows jika kita biasa menginstal aplikasi pada Windows disini saya contohkan dengan mencari file .dev daripada Chrome pertama kita memilih .dev pada pilihan berikut kemudian accept and install maka akan muncul menu download seperti berikut kemudian kita pilih file .dev kemudian kita pilih file dan OK disini saya akan mendownloadnya menggunakan uget sebuah download manager yang terdapat pada sistem operasi Linux dan juga mendukung untuk sistem operasi yang lainnya seperti macOS dan Windows kita bisa membaca cara menggunakan cara instalasi menggunakan flatpak di dalam sistem operasi Linux terdapat berbagai macam sesuatu yang disebut dengan package manager dan flatpak ini termasuk ke dalam package manager apa itu package manager? package manager itu adalah suatu software yang digunakan untuk melakukan instalasi dan management terhadap software-software yang ada terdapat di dalam sistem operasi yang kita gunakan disini salah satu contohnya adalah flatpak pertama kita akan menambahkan PPA daripada flatpak yang mana PPA tadi adalah personal package personal package archive disini terdapat suatu link archive PPA khusus yang dimiliki oleh flatpak kemudian kita mengupdate data repository kita dan melakukan instalasi flatpak download daripada .dev tadi telah selesai bisa kita lihat di bagian download kemudian kita cari google google chrome stable current md64 amd cara instalasinya bisa dua cara bisa kita klik dua kali atau klik kanan open install with software install agak sedikit lama seperti ini bisa kita klik install disini dan sekali lagi kita perlu mengetikan password daripada user yang kita gunakan kemudian proses instalasi akan dimulai kita bisa mencarinya pada pada search dengan mencari google chrome dan seperti yang kita lihat kita berhasil menginstall google chrome pada ubuntu linux kemudian kita lanjutkan ke cara menggunakan flatpak pertama kita copy baris ini untuk menambahkan repo flatpak terhadap database kita kemudian disini tekan enter atau untuk melanjutkan untuk melanjutkan atau tekan ctrl c untuk cancel atau keluar daripada proses penambahan repository ini kita akan menekan enter untuk melanjutkan proses instalasi setelah ppa nya ditambahkan maka apt akan secara otomatis melakukan apt update namun pada versi ubuntu yang lama proses ini tidak terjadi secara otomatis dan kita perlu melakukannya secara manual bisa kita lihat disini akan ada penambahan ppa flatpak nah ini pada get 8 ppa.launchpad.net ppa.launchpad.net alex larsson flatpak ubuntu kemudian kita lakukan instalasi terhadap flatpak seperti ini seperti ini sudo apt install flatpak kemudian kita tekan enter atau tekan y enter sama saja dan proses instalasi akan dilanjutkan dengan mendownload package flatpak dari repository yang terdapat pada ppa tersebut setelah proses instalasi setelah selesai setelah proses instalasi setelah selesai kita bisa melakukan instalasi flatpak secara 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 CLI atau dengan menggunakan GUI secara CLI dengan menggunakan kita pertama seperti biasa help kita bisa melakukan flatpak test-test help untuk menampilkan comment yang bisa kita lakukan dengan menggunakan flatpak kita bisa melakukan install update uninstall dan lain sebagainya search coba kita melakukan flatpak search misalkan kita lihat disini ini gym genu hmm oh remote hmm letek letek flathub tanpa menggunakan flathub CLI hmm flathub ini men הז� 2 sel sel 3 jika game untuk sekedar informasi game ini adalah software yang digunakan untuk melakukan editing terhadap video terhadap auto terhadap foto bisa kita miripkan dengan photoshop pada windows menu download kemudian gnu linux flat flat pack rough Shame, guru di sini lanjutkan sing bagian multimedia selamat menikmati disini kita menambahkan repo flathub terhadap flatpack yang mana bisa kita gunakan untuk melakukan untuk melihat software apa saja yang tersedia pada flathub kino aduh check and add flatpack flatpack sebagai contoh kita mencari library office library office adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan editing terhadap file dokumen mirip dengan microsoft office dan selainnya bisa dilihat cara instalasi pada flatpack CLI ini sedikit lebih repot daripada menggunakan GUI dan hanya disarankan untuk yang telah memahami cara-cara instalasi pada GUI intermediate dan expert disini bisa kita lihat library office yang ada pada flatpack namun untuk proses instalasi bisa kita lakukan dengan menginstal software software manager software plugin milik flatpack dengan melakukan sudo apt install genome software plugin flatpack dengan ini kita bisa menggunakan menggunakannya untuk melakukan instalasi terhadap file flat flat flatpack ref open kita open control wah contoh kita buka flathub flatpack appstore untuk mendapatkan software yang kita inginkan misalkan kita contohkan dengan spotify lakukan dengan klik install kemudian open with kita cari view all ada flatpack flat bisa tidak kita coba do not know flat genome software plugin selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 kendala Asset AppImage Save OK Proses download pun akan berjalan dan semoga kita tidak mengalami kendala lagi dalam proses instalasi CPUX Terima kasih Open containing folder Kemudian kita pilih CPUX Klik kanan Properties Permission Allow this file to run as program Double click Dan berhasil Disini kita bisa menampilkan Informasi mengenai prosesor yang kita gunakan Dan Kita berhasil melakukan instalasi program pada Linux menggunakan AppImage Kemudian kita lanjutkan Dengan menggunakan Dengan menggunakan APT Atau App Adalah suatu package manager bawaan Yang terdapat pada Ubuntu Linux kita sejak pertama kali kita melakukan instalasi Sudo app install Itu adalah Dasar daripada Comment Kemudian installasi Kemudian Kemudian minus Kemudian minus Y untuk menghilangkan Pertanyaan pada Proses instalasi Kemudian nama package yang akan kita install disini Saya akan mencontohkan dengan menggunakan Edge top Oh Sekali lagi Dan Proses instalasi Pertanyaan berjalan Jika proses instalasi berjalan dengan benar Maka Tidak akan terdapat error selama instalasi Jika proses instalasi tidak mendapatkan error Kemungkinan besar Aplikasi tersebut terinstall dengan benar Dan benar sekali kita bisa melihat Edge top Dengan mengetikkan edge top Kemudian enter Pada terminal Kemudian instalasi app di Ubuntu menggunakan PPA Disini kita akan menggunakan Suatu PPA Kita contohkan saja Menggunakan PPA yang lain Jangan menggunakan cinamon PPA Software List misalkan Cari dulu Bentar Contoh program PPA Pcina ada PPA Pcina ada Pcina Oh ya Bisa kita contohkan dengan menggunakan PPA nya Pcina Pcina ini adalah suatu platform komunikasi chat Pada Ubuntu Linux Dan lain sebagainya Kita pertama adalah menambahkan repository daripada Pcina Kemudian tekan enter Kemudian app akan melakukan proses update Terdapat error Oh ini sepertinya mati Ulangi 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sepertinya PPA nya sudah mati kita bisa menghilangkan PPA tersebut dari data repository kita kita bisa mencari PPA yang lain misalkan ucat enter apakah terdapat error atau tidak dan PPA UGET pun berhasil ditambahkan dan tidak terdapat error karena UGET telah terinstall kita tidak perlu lagi melakukan instalasi dan proses instalasi menggunakan PPA pun berjalan dengan sukses kemudian menggunakan Synaptic Package Manager ini hampir sama dengan software center yang dimiliki oleh Ubuntu kita tinggal menginstallnya dengan sudo app get install synaptic atau sudo app sama saja kemudian kita tinggal menunggu proses download dan instalasi yang tidak akan berjalan lama setelah selesai kita bisa mencarinya di search disini kita bisa melihat Synaptic Package Manager kemudian masukkan password user yang kita gunakan dan ke boom kita bisa melihat Package Managernya menampilkan aplikasi yang terdapat pada data repository kita kita bisa melakukan proses instalasi dengan melakukan search pada menu search dan mencari nama daripada aplikasi yang kita inginkan kita contohkan dengan menggunakan dengan menggunakan apa ya disini apa FIM NANO FIM coba kita cari nano disini sudah telah install FIM FIM atau yang belum kita akan melakukan instalasi terhadap TMOX pertama kita klik kanan pada program yang kita inginkan mark for installation kemudian lakukan apply tekan apply sekali lagi dan proses instalasi pun akan berjalan kemudian proses instalasi pun selesai dan kita bisa mengakses aplikasi yang telah kita install tadi TMOX ya bisa berhasil di sini bisa kita lihat TMOX berjalan kemudian kita melakukan instalasi menggunakan dpkg sebuah package manager yang bisa kita gunakan untuk melakukan instalasi terhadap file .dev disini kita akan contohkan dengan file .dev yang kita miliki ls ls .dev kemudian kita contohkan dengan menginstal zoom misalkan sudo dpkg g-i zoom kemudian enter kemudian dpkg akan melakukan unpacking terhadap file yang kita miliki kemudian akan melakukan instalasi terhadapnya jika terdapat error bisa kita perbaiki dengan sudo appgate install-f atau minus false untuk membasikan error dependensi bisa kita copy paste ntar sebuah Kita masih menunggu proses instalasi Untuk berjalan Sampai selesai Disini Dan sumperun berhasil kita install Walaupun masih terdapat beberapa error Masih dapat kita abaikan Dan bisa kita perbaiki setelah melakukan proses instalasi Kemudian bisa kita lanjutkan kepada software selanjutnya Cara selanjutnya Cara selanjutnya yaitu menggunakan source code WCAP misalkan .configure Kemudian kita melakukan make Dan kita melakukan make install Namun karena ini masih error Dan waktu kita yang terbatas Bisa kita lewati Kemudian instalasi Menggunakan pip Pip disini Kita akan melakukan Contoh dengan menggunakan flux Pip install flux Dan proses instalasi Dan proses instalasi berjalan dengan lancar Dan flux berhasil di install Flux Flux digunakan untuk menjadi Sejenis Library yang digunakan pada python Untuk membuat web Seperti itu tutorial dari kami Lebih dan kurangnya Kami mohon maaf Walaupun mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh